Oke, siap Laskarang Harit? Tetap sambil ngopi Ya, kita ngobrolin sapi hari ini Ada 6 konsultasi dari Laskarang Harit Yang kita bahas Yang pertama, bagaimana cara penggunaan gusanek Yang kedua, pedet 1,2 bulan Mulai menurun napsu makannya Apakah itu cacingan Yang ketiga, 16 hari Sembur dari PMK, bolehkah saya Memelihara sapi baru Yang keempat, kalau putingnya Lecetnya sudah kering, tapi dipegang Masih sakit, apakah itu masih Masih titis, oke Yang kelima, bolehkah sapi Yang sembuh dari PMK Diberikan obat cacing, Laskarang Harit Dan yang keenam, apakah Sapi yang sudah sembuh dari PMK Boleh diinseminasi Buatan, itu 6 Konsultasi, Laskarang Harit, yang kita Himpun, dan akan kita bahas Satu persatu, jangan lupa Biar kami semangat, like, subscribe Comment, dan bantu share Video-video kami, lemah telas Gusti Alasimbales Itu materi yang hari ini Akan kita bahas Terima kasih Siap, Laskarang Harit Jangan lupa, please like, subscribe Comment, dan bantu share videonya Oke, siap, Laskarang Harit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskarang Harit, beres-beres Dimanapun Anda berada Siap, salam hormat, tetap semangat Semoga PMK segera sirna Dari Indonesia Siap, pertanyaan yang pertama Dari Motherbot Bolong Dok mau tanya Jika menggunakan gusanek Berapa kali sehari penyemprotannya Jika untuk mengobati kuku sapi yang terkena PMK Siap, Laskarang Harit Ada beberapa pendapat tentang penggunaan gusanek Ada yang menyarankan gusanek itu digunakan Sehari dua kali Ada yang menyarankan Tiga hari sekali Ada yang menyarankan Selama masih ada warna biru Disitu obat masih bekerja Dan kita bingung Jadi ketika Jenengan bertanya Bagaimana pengobatan PMK Jenengan bisa menggunakan Tiga pendapat ini tadi Boleh Jenengan semprotkan pagi sore Bila dirasa tidak terlalu boros Atau boleh digunakan Tiga hari sekali Atau boleh Digunakan bila warna birunya sudah hilang Karena memang Di lapangan Laskarang Harit Kondisi ini nanti akan dinamis Jadi itu yang bisa saya sampaikan Jadi dinamis sekali penggunaannya Yang pasti adalah ketika kita memberikan obat semprot Disitu secara topikal ada anti serangga Anti insektisida Ada anti larva Ada antibiotik Dan ada anti radang juga disitu Laskarang Harit Jadi boleh diberikan Siap Jadi begitu Laskarang Harit Di lapangan sangat dinamis Jadi gunakan saja sesuai kebutuhan Oke Pertanyaan yang kedua dari Boy Hening Oke sebelum kita jawab Jangan lupa Laskarang Harit Tetap ngopi Ngobrolin Sapi Siap Boy Hening bertanya Assalamualaikum Maaf dok mau tanya Sapi saya usia 1,5 bulan Tapi baru 1 kali diberikan obat cacing Dan sekarang saya lihat Udah lemah makan Maksudnya mungkin nafsu makannya turun gitu ya Apakah terindikasi cacingan ya dok Terima kasih salam harit Begini Mas Boy Tidak semua Sapi yang Jadi gini Cacingan itu Rata-rata memang tidak mau makan Oke Atau nafsu makannya turun Tetapi Sapi yang nafsu makannya turun Tidak selalu Hanya disebabkan oleh cacingan Oke bisa dipahami Nah Simple Bila Sapinya jenengan ini Masih mau makan Masih mau makan Masih mau makan Kira-kira 2 minggu gitu ya Seminggu sampai 2 minggu Makannya turun Naik Turun Naik Berarti Ada kemungkinan memang disitu dia cacingan Sekarang harit Tetapi Bila dalam waktu 1, 2, 3 hari Nafsu makannya ini Benar-benar dia sampai turun Dan semakin lemah Saran saya wajib kontrol Karena takutnya Ada demam Ada masalah lainnya Dikomplikasi dengan Masalah cacingan juga Sekarang harit Jadi Bila ternyata nafsu makannya turun Ini lama banget Prosesnya lambat Banget ya Maka kemungkinan besar Sapi yang jenengan ini Memang cacingan Atau Dengan evaluasi Kalau pemberian obat cacing ini Sudah lebih dari Seminggu Maka boleh diulang Obat cacingnya Dengan catatan Bila ternyata semakin menurun Segera panggil Dokter Karena Pedet usia 1,5 bulan Ini sangat rentan Dehidrasi Nafsu makan turun Terutama misalkan ada diare Sangat rentan Dehidrasi Poinnya disitu 25% Pedet Yang diare Itu mati Sekarang harit Oke Jangan sampai terlambat Lanjut Pertanyaan yang ketiga Dari Arisaputra Pak dokter Saya mau tanya Sapi saya sudah 16 hari Sembuh dari PMK Apakah sudah boleh Menambah sapi baru lagi Dok Yang belum terkena PMK Mohon sarannya dok Terima kasih Salam dari Lampung Mas Arisaputra Dikiat Fetindo Itu sudah dibahas lengkap Seingat saya Kalau baru 16 hari Sembuh dari PMK Itu disarankan Jangan Memasukkan Sapi baru Kenapa Ya kan Sapi yang sakit ini Bisa menjadi Karier Artinya Artinya Baru 16 hari Khawatirnya Dia masih Menyimpan Virus PMK Nah Oke Sehingga ketika Muncul sapi baru Yang belum Tervaksin Sekali Belum Tervaksin Dua kali Ketika Masuk Virus ini Masih keluar Dari si sapi Yang karier Tadi Sehingga Si sapi Yang baru Ini Terinfeksi Itu yang Pertama Lalu yang kedua Laskar Ngarit Sudah kita jelaskan Bahwa Virus ini Memiliki Daya tahan Hidup Di rumput Di fesis Di air Di tanah Di tempat kering Di palungan Di baju Dan lain-lain Ada yang Sampai 60 sekian hari 54 hari Khawatirnya Ketika baru Sembuh 16 hari Disitu masih ada Virus yang ada Di rumput Yang ada di palungan Yang ada di Di alat potong kita Di alat chopper kita Di kendaraan kita Khawatirnya Reinfeksi masuk Melalui Benda-benda Yang mengandung Virus itu tadi Sekarang hari Jadi Semoga nanti kita bahas Di video lanjutan Bahwa ada SOP khusus Untuk melakukan Desinfeksi kandang Sehingga Kandang ini Setelah sekian lama Desinfeksi Setelah sekian hari Dari Terakhir Ada kasus PMK Baru boleh Masuk Kalau gak salah Empat apa Enam bulan Gitu kalau gak salah Nanti pastinya akan Saya cari Insyaallah Akan saya bahas Di lain video Sekarang hari Oke Pertanyaan yang keempat Dari Ani Purwaningseh Sebelum kita jawab Jangan lupa Ngopi dulu Dok Dok Kalau Indok Nya Putingnya Lecet Sudah kering Dipegang Masih sakit Tapi Anaknya Menyusu Indok Apa itu Mastitis Ya bos Ketika Disitu ada Luka Dan dipegang Sakit Berarti disitu Masih ada Luka Kita tahu Luka menyebabkan Proses peradangan Maka proses peradangan Ada beberapa ciri Kemerahan Panas Rasa sakit Pembengkakan Dan Lain-lain Jadi disitu Kalau dipegang Masih sakit Maka Masuk Gejala dari Proses terjadinya Radang Yang di luar Bisa jadi Sudah kering Tetapi yang di dalam Bisa jadi Masih terjadi Proses Peradangan Sekarang hari Oke Pertanyaan yang kelima Dari Bara Barok Salam dari Lampung Pak Dok Siap Pasca PMK Apakah boleh Diobat cacing Sapi saya Umur 7 bulan Karena meler Terus hidungnya Boleh Diberi Obat cacing Sapi yang Terinfeksi PMK Baik pada saat sakit Maupun setelah Sembuh Boleh Diberikan Obat cacing Laskar ngarit Oke Yang keenam Raudia Rizky Amalia Pertanyaan yang terakhir Dok mau tanya Apakah sapi Induk Yang baru Sembuh dari PMK Sudah bisa Dikawinkan Jangan Dulu Induk Yang baru Sembuh dari PMK Ditoto Disik Nutrisinya Dikembalikan Obat cacingnya Diberikan dulu Biar benar-benar Fit Kandangnya Didesinfeksi Sampai steril dulu Supaya tidak terjadi Reinfeksi Pada Sapi tersebut Laskar ngarit Sehingga ketika nanti Bunting Sapinya bisa lolos Sampai Sembuh Siap Matenun Itu 6 pertanyaan Yang kita bahas Semoga bisa Memberikan jawaban Memberikan tambahan informasi Buat jenengan Semua Sekian Lemah telus Jangan lupa Tetap dukung channel kami Biar kami semangat Membuat konten Menjawab pertanyaan Dan konsultasi jenengan Dengan Like Subscribe Comment Dan bantu share Video-video kami Matur Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar ngarit Berus-berus Tetap semangat Sub indo by broth3rmax